Pria yang digerebek saat res narkoba Polres Tapakan Baru ini diketahui berinisial AT Dimana pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ini mengaku nekat menjadi pengedar sabu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sementara itu dalam mengedarkan sabu, pelaku hanya menjual kepada orang tertentu yang sudah dikenalnya Tidak hanya itu, pelaku AT juga diketahui residivis dalam kasus yang sama Hal ini diungkapkan oleh kanin narkoba Polres Tapakan Baru, Ibtunoki Loviko Berdasarkan hasil lidik tim osnal narkoba Polres Tapakan Baru Telah didapati seorang tersangka inisial AD Yang beralamatkan di jalan sekolah, perumahan kesona, kecamatan Tena yang saya Yang mana barang bukti ditemukan narkotika jadi sabu-sabu, sebanyak 9 paket Yang 4 paket ditemukan di karton celana sebelah kiri Dan kemudian melakukan penggeledahan Ditemukan sebanyak 5 paket di dalam kamar Polisi masih terus melakukan pengembangan karena diduga masih ada pengedar lainnya termasuk-pemasok sabu kepelaku Devi Henrawan dan Danata melaporkan